Sukses menjadi seorang chef, tentunya Farah Queen mempunyai keinginan untuk bisa mempunyai sebuah bisnis dalam bidang kuliner. Ya, sepertinya keinginan Farah akhirnya kini mulai terwujud, di mana kemarin dirinya baru saja membuka bisnis kue yang memilih lokasi di Batu Malang, Jawa Timur. Dan seperti inilah kegiatan Farah ketika harus terjun langsung ke kebun apel untuk memetik bahan dasar bisnis kuenya tersebut. Ini dia, apel yang terkenal yaitu apel malang. Dan kita benar-benar untuk kuen apel, kita menggunakan buah-buahan lokal yang segar sekali dan yang bagus kualitasnya. Nah, nanti selain yang apel, tergantung dengan musim apa yang ada di sekitar sini. Kalau misalnya lagi musim nangka, kita juga akan bikin cake yang nanti isinya nangka. Pokoknya buah-buahan yang benar-benar segar dan bisa didapatkan dari daerah sekitar sini. Itu yang benar-benar kita tekankan. Setelah memetik apel, Farah kemudian mengajak good people untuk mengunjungi dapur untuk membuat kue. Hai, sekarang kita sudah berada di dapur Queen Apple dan saya ditemani oleh Chef Komar. Chef Komar ini the person in charge. Kalau misalnya saya lagi nggak ada di dapur, he's the boss. He's my boss. Saya tunjukin ya cara bikinnya. Jadi butter, kemudian apel, masukin aja Chef. Ya, gula. Ditentem ayah garam supaya nggak hitam. Ya, kita kasih apelnya. Kayu manis kita pakai kayu manis dari Sumatera. Kita masukkan saus special. Seperti ini. Dan kita masak. Masaknya juga jangan terlalu lama karena kita kan mau yang apelnya itu benar-benar segar. Iya, benar-benar segar ya. Dan yang sudah jadi, saya tunjukin ya, yang cheese kali ya. Nah, dia ada bolu. Kemudian dalamnya yang ada apple filling yang kita bikin. Atasnya ada crumble-nya. Lalu bagaimana Chef Kelahiran Bandung ini membagi waktu antara pekerjaan di Jakarta dengan bisnis di Batu Malang? Iya, saya harus bolak-balik banyak ke sini. Jadi, sekarang bisa dibilang, Batu Malang itu akan menjadi my second home ya. Karena kan harus di, kita kan bekerja bersama. Nggak bisa dong kalau saya cuma, oke ini dia, tolong dibikin. Ini juga kan, kita kan pakai brand-nya saya, nama. Dan kita harus bekerja bersama juga untuk make sure, you know. Apa yang kita bikin itu benar-benar sesuai dengan standar yang kita punya. Ya, no. Saya di sini punya tim yang oke ya. Jadi, saya nggak khawatir karena saya tahu capability dari timnya saya di sini. Dan saya sendiri kan juga sering datang. Ya, jadi saya sendiri bakal sering kita bakal develop rasa yang baru bersama. Kemudian bekerja bersama. Benar-benar di sini kita hanya menggunakan bahan-bahan yang fresh dari daerah lokal. Nggak, nggak takut sama sekali. Justru malahan I'm very happy.